Pak, ini Pak, dengan adanya Bapak dari Kapolda, ini melihat adanya pencoblosan di sini, sejauh mana Pak dari pengamanan di sini dan keamanannya? Oke, sudah bisa jelaskan di sini, jadi protestasi politik dalam hal ini Bilkadis di Serentang, di Jokowi Bapak ini, kami dari jajaran backup BKO dari jajaran Polda, itu sejumlah 1.250 orang untuk pengamanan secara keseluruhan di Jokowi Bapak ini. Jadi backup yang sangat atensi di dalam Polda, dari backup manfaat nampaknya orang, ini dari pasukan bawah, tendari operasi BIMO dan Dalmas Polda. Selama pengamanan sini Pak, selama Bapak yang melihat sini, gimana keadaannya Pak? Jadi untuk rata-rata pemantauan anggota di lapangan, bahwa situasi pemilihan sampai saat ini masih keamanan dan juga. Jadi sejauh ini, seperti saya jelaskan tadi kepada rekan-rekan semua, bahwa pelaksanaan Bilkades dari tahapan di tahapan, dan sampai saat ini, hari ini tahapan pemungutan suara itu masih aman dan kondusif, tidak ada laporan-laporan dari jajaran prosek terkait masalahan. Masalah ada kejadian-kejadian yang mantap, apapun, bahkan dalam hal ini Pak Kapolnya turun langsung ngecek TPS-TPS untuk memastikan kegiatan pemungutan suara ini aman.